Intro Setelah sempat viral, petugas Bia Cukai Makassar akhirnya memeriksa jemaah haji pamer emas. Setelah diperiksa, ternyata emas yang digunakan adalah emas imitasi. Usai videonya viral pamer emas, Suarnati Daeng Kanan akhirnya memberikan klarifikasi kepada petugas Bia Dan Cukai Makassar. Petugas pun mencocokkan perhiasan yang ada di dalam video dan mengujinya dengan pegadaian. Pemeriksaan ini terkait gaya pamer emasnya sebanyak 180 gram. Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, usai tiba dari Tanah Suci menjalani ibadah haji pada 5 Juli 2023 lalu. Setelah diperiksa, ternyata emas yang digunakan adalah emas imitasi. Asalkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian. Dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas. Begitu hasilnya. Oh berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi memang barang ini dibeli dari luar negeri? Iya, dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri. Dengan harga berapa? Imitasi. Kurang lebih harganya sekitar sembilan ratusan ribu. Jadi di bawah satu juta. Lantaran perhiasan yang digunakan jemaah haji tersebut hanya imitasi dan nilai harga tidak lebih dari ketentuan biaya masuk internasional, maka dilakukan pembebasan pajak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ayus melaporkan. Dan seperti apa situasi terkini kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang 2 dari Madinah Arab Saudi? Kami telah terhubung dengan rekan Dewi Murti Ningrum. Assalamualaikum, selamat tetang waktu Indonesia Dewi. Seperti apa proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anissa. Anissa, kebetulan informasinya adalah jemaah haji Indonesia gelombang kedua yang berada di kota Mekah akan bergeser ke kota Madinah. Dan ini sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu, yaitu sudah 40 kloter jemaah haji Indonesia telah bergeser dari kota Mekah ke kota Madinah untuk melakukan rangkaian ibadah sunah lanjutan. Selanjutnya, dari 295 kloter ini terdiri dari lebih dari 110 ribu jemaah dan 200 bus telah disiapkan untuk mengangkut sekitar lebih dari 110 ribu jemaah tersebut. Dan bus-bus tersebut juga telah dilibatkan alat tracking untuk seperti tracking GPS dan user ID. Diharapkan jemaah haji Indonesia untuk selalu menyiapkan diri agar tidak telat untuk keberangkatan menuju ke kota Madinah. Karena jika terjadi telat, sehingga akan banyak hal yang dirugikan seperti catering yang overwaktu sehingga bisa makanan menjadi basi serta juga berbentrokan waktu dengan jemaah haji dari luar negeri, dari negara lain sehingga bisa terjadi penumpukan jemaah di lobby hotel-hotel. Kebetulan, hotel di Madinah dan di hotel di kota Mekah adalah sangat berbeda jauh. Hotel di kota Madinah lebih kecil dan lebih sempit sehingga jumlah jika tidak menepati waktu, jumlah jemaah akan menjadi bentrokan. Dan selanjutnya, jalan-jalan di kota Madinah juga lebih kecil dibandingkan kota Mekah sehingga terjadi penumpukan bus-bus sehingga akan terjadi kemacetan yang panjang. Begitu, Anissa. Sementara itu bagi jemaah haji Indonesia telah disiapkan beberapa jadwal untuk rangkaian wisata religi di kota Madinah. Selanjutnya juga bisa melakukan ibadah arbain 40 waktu secara berturut-turut ibadah sunnah arbain tersebut. Dan selanjutnya, jemaah haji Indonesia juga harus ekstra waspada terhadap cuaca panas ekstrim yang berada di kota Madinah. Seperti yang diungkapkan oleh Akwikiter dan juga Anawa, situs aplikasi klimatologi dari kerajaan Arab Saudi, bahwa dalam 12 hari ke depan, kota Madinah akan mencapai siklus 47 derajat Celcius. Ini adalah temperatur tertinggi selama prosesi jemaah haji berlangsung. Dan diharapkan jemaah haji Indonesia untuk selalu menggunakan APD agar bisa terhindar dari heat stroke serta dehidrasi. Begitu, Anissa Dasuki. Baik, Dewi, jika memang dalam 12 hari ke depan cuaca akan mencapai 47 derajat Celcius, apa yang Anda imbau ke para jemaah agar tidak terkena heat stroke? Ya, baik, Anissa Dasuki dan penirsa bahwa APD, alat pelindung diri, harus terus digunakan. Seperti tetap menggunakan payung, tetap menggunakan sunscreen, tetap selalu menggunakan kacamata hitam, karena juga ini adalah kota Arab Saudi yang tentu saja selain panas, debunya juga lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Selanjutnya, jangan pernah alfa untuk minum air putih, itu untuk menghindari dehidrasi. 250 mili per jam harus selalu diminum. Jangan sekali minum banyak, tetapi sedikit-sedikit namun tetap sering, karena itu juga bisa menghindari dehidrasi. Penyakit heat stroke ini adalah banyak mengakibatkan jemaah haji dari berbagai negara juga meninggal dunia, terlebih pada saat terjadi rangkai ibadah haji di Arbus. Nah, berarti heat stroke sangat berbahaya jika kita tidak mewaspadai dari diri kita sendiri. Begitu, Anissa. Baik, terima kasih Dewi Murti Ningrum atas laporannya dari Madinah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Anissa. Pemirsa, satu unit mobil pemadam kebakaran kota Makassar terguling di persimpangan jalan saat menuju lokasi kebakaran. Informasi selengkapnya, saya Jeddah. Terima kasih, Anissa.